Halo, jumpa lagi dengan Riva, Pakuan Ratu Negara Harja Lampung Hai, Halo Nah, kali ini saya akan mengasih tahu fungsinya apa sih menggunakan kristal ek itu Kristal ek lagi, kristal ek lagi karena saya cinta kristal ek saya cinta produk Indonesia I love kristal ek bagaimana sih kok bisa cinta sama kristal ek ya, karena kristal ek sangat bermanfaat bagi saya oke ini loh, kristal ek ini yang sudah dibuka tapi belum saya pakai sebagai contoh ini yang belum dibuka masih dalam segel masih ada segelnya kan ini asli ini pesanan orang ini punya saya sebagai contoh untuk contoh I love you, kristal ek I love produk Indonesia nah, apa aja sih fungsinya kristal ek itu banyak sekali fungsinya mungkin sudah banyak yang tahu ya fungsinya apa saja sih manfaatnya apa saja sih kristal ek itu tapi masih banyak lagi yang belum tahu makanya saya bikin video makanya saya bikin video supaya banyak lagi yang tahu dan yang sudah tahu tolong dikasihkan tahu sebagai ilmu pengetahuan Anda tentang kristal ek kan ilmu tidak perlu beli jadi yang sudah tahu bisa mengasih tahu kepada yang belum tahu karena ini sangat-sangat bermanfaat oke oke saya kasih tahu ya apa aja sih fungsinya fungsi kristal ek yang satu nomor satu yang pertama adalah menyembuhkan iritasi di selaput vagina nomor dua membunuh kuman dan bakteri di vagina nomor tiga membersihkan kerak-kerak atau kotoran yang berada di selaput vagina nomor empat menyembuhkan atau mencegah keputihan nomor lima membantu menghilangkan bau yang tidak sedap bau, bau, bau terus nomor enam mengaktifkan dan melenturkan kembali selaput di vagina terhadap daya rangsang nomor tujuh nomor tujuh mencegah terjadinya kanker yang berhubungan dengan alat reproduksi wanita paham terus kristal ek ini juga bisa menyembuhkan sembelit atau nyeri pada waktu height tapi jangan memakai kristal ek pada waktu height ya tidak boleh saat kita menstruasi tidak boleh menggunakan kristal ek terus head tidak teratur juga bisa untuk mengatasi head tidak teratur dan kista nah mungkin untuk yang kista beda sendiri karena kalau memakai kristal ek ini kalau mempunyai penyakit kista tidak sama seperti pengobatan saat kita keputihan kalau kita saat kita keputihan memakai kristal ek maka akan keluar putih-putih seperti tisu basah tapi kalau penyakit kista mungkin saja yang keluar adalah darah kotor atau seperti darah merah merah ya memang darah bukan seperti darah kotoran lah kalau kista gumpalan-gumpalan darah kotor tapi jangan khawatir memakai kristal ek sangat banyak manfaatnya terus bagaimana sih dosisnya i love you kristal ek dosis-dosis pemakaian kristal ek itu bagaimana nah dosisnya untuk pengobatan untuk pengobatan pengobatan yang sudah parah jadi untuk pengobatan memakainya dua kali dalam satu hari dua kali dalam satu hari pagi dan malam setelah mandi kita memakai kristal ek ini untuk pengobatan dua kali dalam satu hari terus untuk perawatan untuk perawatan perawatan dua sampai tiga kali dalam satu minggu untuk perawatan dua sampai tiga kali dalam satu minggu terus dosis untuk berhubungan maksudnya supaya lebih hot dalam waktu berhubungan dengan suami lima sampai sepuluh menit sebelum berhubungan kita memakai kristal ek lima sampai sepuluh menit sebelum berhubungan kita memakai kristal ek terlebih dahulu supaya lebih hot oke ada lagi yang ditanyakan kemarin ada yang tanya di waktu kita memakai kristal ek itu apa boleh berhubungan sama suami wah ya lebih baik suami akan merasakan wah enaknya kayak perawan nah terus ada efeknya enggak sih memakai kristal ek saya kasih tahu ya mungkin enggak mungkin memang semuanya yang mempunyai mempunyai problem pada vagina akan merasa gatal atau perih di saat memakai kristal ek pertama kalinya nah akan merasa perih atau gatal di saat pertama kali memakai kristal ek dan akan mengeluarkan cairan atau lendir terus kalau sudah memakai kristal ek empat kali maka akan akan terasa sempit dan banyak gumpalan gumpalan putih-putih itu ya putih-putih seperti tisu basah itu adalah kotoran yang akan keluar dengan sendirinya nanti itulah kotoran-kotoran yang di dalam vagina akan keluar terus kalau tidak merasa celekit-celekit atau gatal berarti vagina anda bersih dari kuman tapi kalau yang merasa perih gatal-gatal itulah celekit-celekit itu pasti ada kumannya karena kuman itu akan mati dan pergi dari tempatnya kemudian itu kan pasti ada lukanya terus kristal ek ini akan mengubati luka itu jadi jangan berhenti memakai kristal ek apa boleh kita memakai kristal ek setiap hari tentu kita boleh memakai kristal ek setiap hari satu kali setelah mandi enggak apa-apa enggak masalah lebih baik untuk mencegah pengobatan mengobati itu kan lebih parah kalau udah parah itu kan kita mengobati nah untuk mencegah kita harus rutin-rutin ibaratnya untuk mencegah kita supaya tidak kelaparan ya makan lah ya kan nah begitu lah kita harus makan setiap hari nah supaya kita sehat kita kan ya tetap makan setiap harinya oke cukup cukup semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya bagaimana caranya memakai kristal ek sudah saya kasih tahu kemarin dan sekarang fungsi-fungsi memakai kristal ek juga sudah saya kasih tahu untuk yang kurang tahu silahkan inbox saya atau telpon saya ya nah kalau mau inbox saya di facebook saya riva negara harja pakuan ratu kalau mau telpon saya di nomor saya plus 852 9615 2675 itu nomor saya whatsapp juga bisa oke terima kasih semoga bermanfaat untuk kalian semua bye bye bye